Setelah tertunda selama 9 bulan akibat pandemi COVID-19, akhirnya pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan pelaksanaan pilkades serentak di 16 desa dari 11 kecamatan. Pelaksanaan pilkades di tengah pandemi pun membuat panitia serta petugas gabungan TNI-Polri harus memperketat protokol kesehatan. Di desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, warga yang datang ke tempat pengungutan suara harus melewati pengecekan protokol kesehatan oleh petugas sebelum masuk ke bilik TPS. Menggunakan masker serta mencuci tangan menjadi hal wajib dalam proses pemilihan kepala desa kali ini. Bahkan untuk mencegah kerumunan, panitia pilkades desa Mangunjaya harus membuat 93 tempat pengungutan suara. Dalam satu TPS ada 500 warga yang melakukan hak pilih dari 46.058 daftar pemilih tetap. Alhamdulillah, 98 protokol kita laksanakan semuanya ya dengan 3M tersebut. Semua alat-alatnya tersedia, cuci tangan, hand sanitizer, masker. Apabila memang ada tidak pakai masker, kita sediakan maskernya, sarung tangan, termasuk sarung tangan juga semuanya. Semuanya, terus juga antrian dengan jaga jaraknya, petugas kesehatannya juga masing-masing TPS ada 2 orang. Terus petugas keamanan juga dari Polri dan TNI, hampir ada 1 TPS itu berjumlah 7-10 orang. Dan petugas dari Limas yang kantor keamanan. Laksanaan pilkades di tengah pandemi dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat. Pasalnya penyebaran virus COVID-19 masih mengintai dan dikhawatirkan menjadi kelas terbaru penyebaran virus corona. Terima kasih.